Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, pasal 2. Aku ingin supaya kamu tahu bahwa aku berusaha dengan keras menolongmu. Dan aku juga berusaha menolong orang-orang di Laodikia dan orang lain yang belum pernah bertemu dengan aku. Aku ingin supaya mereka dikuatkan dan dipersatukan dengan kasih. Aku ingin supaya mereka mempunyai kepercayaan yang teguh, yang berasal dari pengertian. Maksudku, aku ingin supaya mereka sungguh-sungguh mengerti rahasia kebenaran yang sudah dinyatakan Allah. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Dalam Kristus, semua harta dari kebijaksanaan dan pengetahuan tersimpan dengan aman. Aku mengatakan itu kepadamu supaya tidak ada orang yang dapat menipumu dengan menceritakan pikiran yang tampaknya baik, padahal salah. Aku tidak bersama kamu di sana, tetapi hatiku bersama kamu. Aku bersuka cita melihat hidupmu yang baik dan imanmu yang teguh dalam Kristus. Hidup dalam Kristus Kamu sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan itu, jadi teruslah hidup dengan mengikut Dia tanpa mengubah sesuatu. Kamu harus bergantung kepadanya saja, sebab hidup dan kekuatan berasal dari Dia. Kepada kamu sudah diajarkan tentang kebenaran. Kamu harus terus yakin akan kebenaran pengajaran itu, dan selalu bersyukur. Pastikan bahwa tidak ada orang yang membawa kamu pergi dengan pikiran yang salah dan perkataan yang tidak berarti. Pikiran itu berasal dari manusia, bukan dari Kristus. Pikiran itu adalah pikiran manusia di dunia ini yang tidak berarti. Di dalam Kristuslah terdiam segenap diri Allah, bahkan di dalam hidup Kristus di dunia. Dan di dalam Kristus kamu penuh. Kamu tidak memerlukan apa-apa lagi. Kristuslah kepala atas segala pemerintah dan pemuasa. Di dalam Dia, kamu telah menerima sunat yang berbeda. Sunat itu tidak dilakukan dengan tangan manusia. Maksudku, kamu sudah dibebaskan dari kuasa dirimu yang berdosa itu. Itulah jenis sunat yang dilakukannya. Hal itu telah terjadi ketika kamu dibaptis, dan hidupmu yang lama sudah mati, dan kamu telah dikubur bersama Dia. Di dalam baptisan itu, kamu telah dibangkitkan dengan Kristus, sebab kamu percaya akan kuasa Allah. Kuasa Allah telah dinyatakan ketika ia membangkitkan Kristus dari kematian. Kamu sudah mati secara rohani karena dosamu, dan karena kamu belum dibebaskan dari kuasa dirimu yang berdosa. Allah telah membuat kamu hidup bersama Kristus, dan Dia telah mengampuni semua dosa kita. Kita telah berutang sebab kita telah melanggar hukum-hukumnya. Dalam utang itu tercatat semua hukum yang telah gagal kita lakukan. Tetapi Ia telah menyelesaikan utang kita, dan mengambil semua utang itu, dan memakukannya pada kayu salib. Ia telah mengalahkan para pemerintah dan penguasa rohani. Dengan salib, Allah telah menerima kemenangan dan mengalahkan para pemerintah dan penguasa rohani itu. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tidak berkuasa sama sekali. Jangan tunduk kepada peraturan manusia. Jangan biarkan orang lain menghakimi kamu tentang makanan dan minuman, atau tentang hari-hari raya, perayaan-perayaan bulan baru, atau hari-hari sabat. Dahulu hal itu seperti bayangan dari yang akan datang. Tetapi hal-hal baru yang seharusnya telah datang, sekarang ditemukan di dalam Kristus. Beberapa orang senang berbuat, seakan-akan mereka rendah hati, dan suka menyembah malaikat. Mereka selalu membicarakan tentang penglihatan yang telah dilihatnya. Jangan biarkan mereka mengatakan, kamu tidak melakukan hal itu, jadi kamu bersalah. Mereka penuh dengan kesombongan yang kosong, sebab mereka hanya memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Mereka tidak lagi di bawah pengawasan Kristus selaku kepala. Seluruh tubuh sebenarnya bergantung pada Kristus. Karena Kristus, maka seluruh anggota tubuh saling memperhatikan dan saling menolong. Itulah yang memperkuat tubuh dan mempersatukannya. Dengan demikian, tubuh bisa bertumbuh sesuai dengan yang diinginkan Allah. Kamu sudah mati bersama Kristus dan sudah dibebaskan dari semua yang mempengaruhi dunia ini. Jadi, mengapa kamu masih berbuat seakan-akan kamu masih milik dunia ini? Maksudku, mengapa kamu masih mengikuti peraturan seperti berikut? Peraturan itu hanya membicarakan hal-hal duniawi yang lenyap setelah dipakai. Peraturan itu hanya perintah dan ajaran dari manusia. Peraturan itu seakan-akan sangat bijaksana. Tetapi itu hanyalah ibadat yang dibuat manusia untuk membuat orang seakan-akan rendah hati dan memaksa mereka menyiksa tubuhnya sendiri. Tetapi peraturan itu tidak menolong orang untuk berhenti melakukan yang jahat untuk memuaskan dirinya yang berdosa. Terima kasih telah menonton!